Hidupnya sulit aja nyari rezeki Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki Gak segampang orang-orang yang dalam keadaan gak ibadah Allah gak adil dong Bip Allah adil Salah kalau ada yang bilang gak adil Saat orang yang beribadah Rezekinya dikabulkan oleh Allah 30% diberikan ke dunia 70% disimpan di akhirat Itu yang kita butuhkan saat nanti Lalu apa lagi Mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar Rumah bagus kaya raya Orang Islam katanya Bukan Allah tidak adil Allah sengaja ngasih dia terus rezeki-rezeki terus Uang-uang disibukkan urusan dunia Sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud Tapi Allah yang tidak reza Untuk itu orang sujud kepada Allah Agar matinya dicabut iman yang mati dalam keadaan su'ul khatimah Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit